Peggy dan pelaku lain ini minum-minum dulu, waktu itu minum ciu di warung Bunining. Mereka minum bersama, ada saksi yang bernama Muhammad Nurdatul Khafi, Pramudia Wibawajati, Teguh Wijaya, Ahmad Saipudin atau Ayat, Oktarangga. Mereka ini minum-minum bersama, bersama Peggy gitu loh. Kuasa hukum keluarga Vina Cirebon mengungkapkan adanya 4 saksi lain dalam kasus Vina Cirebon. 4 saksi tersebut diduga bisa mengungkapkan apakah Peggy Setiawan alias Perong yang baru ditetapkan sebagai tersangka itu merupakan pelaku pembunuhan Vina atau bukan. Dilansir dari Tribun Jawabar.id pada Rabu 5 Juni 2024, pendetapan Peggy Setiawan alias Perong sebagai tersangka pembunuhan dan rudapaksa Vina Cirebon menuai polemik. Terlebih banyak saksi yang mengungkapkan bahwa Peggy berada di Bandung saat Vina dan Eki dipunuh. Merespons hal ini, Dea Saskia salah satu kuasa hukum Vina mengungkapkan soal adanya cara untuk memastikan sosok Peggy. Menurut Dea, Peggy sempat minum-minuman keras bersama sejumlah orang sebelum peristiwa pembunuhan dan rudapaksa terhadap Vina dan Eki. Di antaranya, Nurdatul Kafe, Pramudia Wibawa Jati, Teguh Wijaya, Ahmad Saipudin alias Ayat dan juga Oktarangga. Dia pun mengatakan dari 5 saksi yang ada, baru aib saja yang diperiksa oleh polisi. Sedangkan 4 lainnya belum dimintai keterangan. Oleh karena itu, untuk menunjukkan Peggy pelaku sebenarnya atau bukan, kuasa hukum keluarga Vina mendesak polisi untuk memeriksa keempatnya.